Hai cofrens, disini kita mempunyai soal mengenai limit. Pertama, kita lihat dulu, ditanya limit x menuju 1 dari akar x kuadrat plus 3 minus x minus 1 per 1 minus x kuadrat. Dari sini kita cek apakah bentuk ini merupakan bentuk tidak tentu. Maka kita substitusikan x-nya sama dengan 1, maka menjadi akar 1 kuadrat plus 3 minus 1 minus 1 dibagi 1 minus 1 kuadrat. Untuk yang atas, akar 4 minus 2 per 0 sama dengan 2 minus 2, 0 per 0. Artinya, ini merupakan bentuk tak tentu. Dan karena ini merupakan bentuk tak tentu, maka bisa dilimitkan. Oleh karena itu, kita salin soalnya limit. x menuju 1 dari akar x kuadrat plus 3 minus x minus 1 per 1 minus x kuadrat. Dari sini kita lihat minus x minus 1. Jangan terkecoh, kita akan mengubahnya menjadi bentuk A minus B. Oleh karena itu, di sini kita kasih tanda kurung, dan yang minus ini menjadi plus. Sehingga ketika dikalikan masuk ke tanda kurungnya, tetap menjadi minus x minus 1. Oleh karena itu, karena saya juga ingin menghilangkan tanda akar di sini, kita kalikan sekawan. Kalikan sekawan dengan akar x kuadrat plus 3 ditambah x plus 1, diper akar x kuadrat plus 3 ditambah x plus 1. Harus dibeginikan agar tidak mengubah soalnya. Oleh karena itu, kita lihat bentuknya ini sudah seperti A min B dikali A plus B. Ini itu sama dengan A kuadrat minus B kuadrat. Oleh karena itu, ini sama dengan limit x menuju 1, bentuk yang atas berarti menjadi A kuadrat minus B kuadrat. A-nya adalah akar x kuadrat plus 3, maka jika dikuadratkan sama dengan x kuadrat plus 3, minus x plus 1 kuadrat. Diper 1 minus x kuadrat dibagi, maaf, dikali, akar x kuadrat plus 3 ditambah x plus 1. Dari sini, sama dengan limit x menuju 1 dari, kita lihat, x kuadrat plus 3, minus x kuadrat plus 2x plus 1. Dibagi, 1 minus x kuadrat itu bisa difaktorkan menjadi 1 minus x dikali, 1 plus x. Lalu dikali, akar x kuadrat plus 3 ditambah x plus 1. Sekarang, ini sama dengan limit x menuju 1. Sekarang kita lihat, x kuadrat minus x kuadrat artinya, x kuadratnya hilang. Lalu, 3 minus 2x minus 1. Artinya, ini menjadi 2 minus 2x. Dibagi, 1 minus x, 1 plus x, akar x kuadrat plus 3 ditambah x plus 1. Maka, karena 2 minus 2x ini, bisa kita ubah bentuknya menjadi 2 dikali 1 minus x. Sama saja, hanya dikeluarkan 2-nya. Maka, dari sini, 1 minus x-nya kita coret. Dari sini, kita masukkan saja, karena membuat 0 per 0-nya sudah dihilangkan, maka, kita masukkan x-nya sama dengan 1. Maka, 2 per 1 tambah 1 dikali akar 1 kuadrat tambah 3, berarti 4 ditambah 1 tambah 1, 2. Ini sama dengan 2 per 2 dikali akar 4 itu, 2 ditambah 2, berarti 4. Coret, 1 per 4. Maka, jawabannya adalah 1 per 4, yaitu yang D. Maka, ini solusinya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.